Pemirsa pohon asam berusia sekitar 100 tahun di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan, Tumbang. Pohon tumbang akibat hujan badai yang mengguyur Jakarta menyebabkan tiga rumah rusak dan seorang warga terluka. Hujan badai mengguyur Jakarta kemarin hampir membuat lumpuh ibu kota Jakarta. Banyak pohon tumbang menyebabkan kemacetan di berbagai daerah di Jakarta. Salah satunya, pohon asam yang sudah berumur lebih dari 100 tahun di daerah Setia Budi, Jakarta Selatan. Akar yang sudah mulai kropos dan usia pohon yang sudah tergolong tua membuat pohon tumbang saat diterjang hujan dan angin kencang. Pohon tersebut menimpa satu rumah kosan dengan tiga lantai dan dua rumah warga. Warga berencana meminta ganti rugi kepada PT Jakarta Len karena pohon tersebut berdiri di lahan milik PT Jakarta Len. Seorang warga dilarikan ke rumah sakit Angkatan Laut Minto Harjo akibat terkena ranting pohon. Perkiraan jam setengah tiga. Setengah tiga itu kejadiannya antara angin, hujan deras itu, yang rumbuhnya pohon. Memang sudah tua itu. Agak saya, Bang? Sudah tua, Bang, ya? Terus ada berapa rumah nih, Bang? Itu perkiraan tiga yang parah itu tukang Indomie sama tukang pangsit. Sekitar seratus lah. Dalam-dalamnya ada yang hancur semua. Selanjutnya kan. Ya dapat penggantian lah. Mudah-mudahan dari pihak developer dan pembangunan.